Damar Wulan Part 9 Majapahit memerlukan senapati Bangsal Witana, tempat sidang besar telah penuh orang, para bupati, para tumenggung, patih dan para adipati telah hadir, tinggal menunggu Dewi Suhita, seri Ratu Majapahit Tak lama kemudian kalah sangka dibunyikanlah, serunai ditiup serta gendang dan canang dipukul orang, tanda Seng Prabu akan masuk Bentara kanan dan bentara kiri telah berdiri Sekalian yang hadir duduklah dengan tertib dan azimatnya menanti kedatangan ratunya Yang berdiri di luar Bangsal segera melapangkan jalan dan berjongkok menyusun jarinya serta menundukkan kepala, masing-masing memberi hormat dengan khidmatnya Dewi Suhita, disebut juga Ratu Kencana Wungu, seri Ratu Majapahit kelihatan menuju Bangsal, diiringkan oleh para pembesar istana Terus masuk dan duduk di atas singgah sana Setelah memberi hormat seperti diadatkan oleh Raja-Raja yang berkuasa di Majapahit sejak kakendap Rabu Rajasa, seri Ratu segera membuka sidang Sabdanya, cuan hamba sekalian yang hadir di Bangsal Witana yang terhormat ini Adipati Kepala Agama, Kepala Pemerintahan, para penggawa tinggi, serta Adipati-Adipati yang memimpin ketentaraan Pada saat ini acara sidang hanya satu, kedurhakaan Adipati Wirabumi dan pengangkatan Sena Pati Baru, menggantikan Adipati Tuban yang telah gugur di Medan Laga Dewi Suhita diam seketika, memandang kepada Adipati Matahun, Adipati yang tertua, kemudian memandang berkeliling, seakan-akan tiap-tiap muka hendak ditatapnya, ingin mengetahui perasaan masing-masing Setelah yang mulia, Adipati Tuban meninggal dunia, gugur di Medan Pertempuran, belum ada Sena Pati yang bersedia memimpin bala tentara Menurut berita yang penghabisan, menak jingga telah menguasai lumajang dan tiada berapa lama lagi akan sampai ke pintu gerbang Prabalingga Dan telah berulang-ulang kami umumkan kepada ksatria-ksatria yang tinggi derajatnya, supaya suka dan bersedia menggantikan Adipati Tuban, tetapi sampai sekarang belum berhasil juga Tidak seorang pun yang menyediakan diri serta menyanggupinya Sekarang bagaimana bicara kita sekalian? Akan kita biarkankah menak jingga memasuki Majapahit, merampas serta meruntuhkan singgah sana Prabu Kartarajasa ini? Sekalian yang hadir berdiam diri, tak ada yang berani menyaut Tuan-tuan sekalian ingatlah Tuan-tuan, bahwa nenek moyang Tuan-tuan lah dahulu yang telah membina kebesaran Majapahit dengan darah, pikiran dan perjuangan Tidakkah Tuan-tuan sekarang merasa berkewajiban untuk mempertahankan, membela dan memelihara pusaka nenek moyang Tuan-tuan sekalian? Pada zaman Kakendap Rabu Rajasa Negara, kedurhakaan yang semacam ini pastilah dengan segera mendapat hukuman yang setimpal Kedurhakaan Adipati Wirabumi telah mengancam seluruh Majapahit Tindakannya itu, seolah-olah telah memperlihatkan kelancangannya yang sangat keterlaluan Seakan-akan ia menyangka, bahwa di Majapahit ini sudah tak ada lagi laki-laki Kalau betul darah kesatria ada mengalir dalam tubuh Tuan-hamba sekalian, tunjukkanlah kiranya jiwa kesatria Tuan-hamba itu Jikalau Tuan-hamba diamkan, Tuan-tuan tidak segera membela Majapahit, apakah kata anak cucu Tuan-hamba kemudian hari? Ia setilah mereka akan mencela dan mengutuki perbuatan Tuan-hamba yang tiada mengutamakan keselamatan negara Perbuatan menak jingga terlalu merendahkan rakyat Majapahit sekalian Tidakkah Tuan-hamba sependapat dengan kami? Dewi Suhita berdiam diri sebentar, memandang berkeliling, seakan-akan hendak merasakan pengaruh bicaranya itu Kemudian ia berkata pula, Tuan-tuan yang hadir dalam sidang ini adalah ksatria belaka, bangsawan Majapahit, sendi kerajaan kami, sakaguru pemerintahan Jawa Dwi Pa Sekiranya Tuan-tuan se-ia sekata, tiada bersatu menyusun kekuatan, alamat Majapahit akan runtuh Diam pula seketika Anggota sidang berbisik-bisik sebagian menatap dengan kebingungan kepada seri ratu Sidang Majelis Mahkota yang terhormat Sekarang kita harus memilih dan mengangkat senapati yang baru Untuk memimpin bala tentara kebelambangan Guna menghukur Adipati menak jingga yang durhaka itu Pamanda, Adipati Matahun Siapakah yang patut menurut pandangan Tuan menjadi kepala bala tentara? Seri ratu sahut Adipati Matahun Seraya menyembahji kalau patik tidak dalam keadaan sakit Tentu patiklah yang pertama sekali memohonkan Minta diri akan melawan menak jingga itu Ingin benar hati patik hendak memusnahkan si durhaka itu Patik serasa terikat sekarang ini Tidak berdaya, karena sakit Sekalipun hati rindu hendak membawa serta memimpin laskar ke puncak kemenangan Prajurit patik sekaliannya patik serahkan kepada seri ratu Siapakah menurut pandangan Pamanda yang patut mengepalai bala tentara tanya Dewi Suhita? Siapa lagi yang lebih patut? Jawab Adipati Matahun sambil menunjuk ke sampingnya Selain Adipati Daha Pamanda Adipati Matahun Terima kasih atas pandangan Tuan Hamba Kami pun tahu Tuan tiada sehat Setia Tuan kepada mahkota tiada taranya Keperwiraan Tuan termasyur kemana-mana Sekali lagi kami berterima kasih atas pandangan Tuan Jawab Dewi Suhita dengan hormatnya Kemudian ia menoleh kepada Adipati Daha Pamanda Adipati Daha Bagaimana berbicara Tuan Hamba? Seri ratu Jawab Adipati Daha Seperti dimaklumi Patik sekarang mulai tua dan layaklah patik mengundurkan diri Supaya terbuka kesempatan bagi yang lebih muda menunjukkan keperwiraannya Benar perkataan Paman kata Dewi Suhita Sebelum yang muda-muda kami tanyai Patutlah kami meminta bantuan kepada yang tua-tua terlebih dahulu Pertama karena pengalamannya Kedua karena rasa tanggung jawabnya Dan ketiga memang yang tua itu lebih patut dijadikan pemimpin karena perhitungannya yang matang Serta pertimbangannya yang saksama dan bijaksana Dewi Suhita memandang kepada Adipati Wengker dan setelah berdiam diri sesaat berkata pula Bagaimana kalau Adipati Wengker? Ampun seri ratu, beribu-ribu ampun jawab Adipati Wengker agak gugup Kami mengetahui, antara tuon-tuon ada yang berkeluarga dengan Adipati Wira Bumi Tetapi pertimbangkanlah dengan sungguh-sungguh, apa arti kewajiban dan kekeluargaan Apalagi dalam keadaan negara sekarang ini, yang sedang diancam oleh pengkhianatan dari dalam Barang siapa yang mendiamkan pengkhianatan Adipati Wira Bumi Berarti rela membiarkan Majapahit runtuh Ujar seri ratu kencana wengu dengan agak keras serta memandang dengan tajam Kemudian, bagaimana pikiran sidang majelis Kalau kami tunjuk saja siapa yang harus diangkat menjadi kepala tentara Tidak boleh membantah lagi, bila sudah kami putuskan Seri ratu, sahut salah seorang patih, ada kurangnya kehendak duli itu Barang siapa dipaksa menjadi kepala bala tentara Tentu hatinya kurang gembira dan khawatirlah patik Tidak bersungguh-sungguh ia memimpin bala tentara Artinya, belum lagi ia berangkat sudah berarti setengah kalah Perkataan paman benar sekali, tetapi apakah yang patut diperbuat sekarang? Waktu dahulu suatu kehormatan benar bila diangkat jadi kepala bala tentara Sekarang sukar mencari orang yang suka menjadi senapati Seorang bentara dalam kelihatan menghadap dan menyembah Apa sebabnya engkau masuk menghadap tanya Dewi Suhita kepadanya? Seri ratu, sembahnya pula, ada utusan dari Prabalingga Suruh ia datang ke sini titah Dewi Suhita Bentara dalam keluar dan sesaat kemudian masuk kembali Mengiringkan, utusan itu kehadapan ratu Apa kabar yang engkau bawa? Seri ratu, ujar utusan itu dengan sembahnya Patik diutus Tsuon hamba menak koncar Datang mempersembahkan kepada seri ratu Bahwa Bupati Prabalingga telah menyerahkan ibu negerinya kepada Adipati menak jingga Dewi Suhita memperkatutkan kedua belah bibirnya Wajahnya tetap tenang Hanya kelihatan sinar matanya makin memancar-mancar Membayangkan perasaannya yang makin berkobar-kobar Kemudian keluar perkataan sebagai terluncur dari mulutnya Bertambah lagi orang durhaka Di Jawa Dwi Pat tidak ada kesatria lagi Pandangannya ditujukan kepada utusan itu Apabilakah menak jingga hendak berangkat untuk menyerang Majapahit? Tiga hari lagi, seri ratu Menurut pendengaran kami, jawab utusan itu Laskarnya Hams beristirahat dahulu Melepaskan lelah Berapa jumlah prajuritnya? Menurut taksiran, kira-kira 30 ribu, seri ratu Sekarang engkau boleh pergi Sampaikan hormat kami kepada tuanmu Raden menak koncar Jasa tuanmu akan senantiasa teringat oleh kami selama-lamanya Utusan keluar, diiringi oleh bentara dalam Diantarkan oleh pandangan mata majelis Sampai ia hilang di luar pintu Majelis luhur, majelis mahkota kerajaan Majapahit Ujar Dewi Suhita Cuan tuan sudah mendengar berita Apakah sekarang bicara kita? Cuan Mahapati, berbicara lah tuan hamba Seri ratu, Majapahit sekarang telah dipecah-pecah oleh sifat dengki dan iri hati, telah dibakar oleh kelobaan orang-orang besarnya, serta diruntuhkan dari dalam oleh pengkhianatan Adipati Adipati kerajaan yang diharapkan sebenarnya untuk membangunnya, Jawa Patih Sekarang apa guna dipikir lagi, sudah terlambat Dalam peperangan yang baru lalu, kata Dewi Suhita pula, hanya prajurit Adipati Tuban yang bersikap dan bertindak gagah berani membela kehormatan Majapahit Seri ratu, sekarang harus diusahakan agar sekalian Adipati berusaha menjaga, supaya negeri tinggal aman Sahut Adipati Matahun dan melihat berkeliling, kemudian katanya dengan ragu-ragu, anak-anak bangsawan sudah menyukai menak jingga Pamanda Adipati Matahun dan anggota sidang sekalian seru Dewi Suhita Tidak usah dibicarakan lagi segala perkara yang sudah terjadi Sekarang marilah kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan Pilihlah, turunan Prabu Rajasa Negara atau menak jingga Jangan dinanti siapa yang menang lebih dahulu Tidak adalah sifat kesatria yang sedemikian itu Kami merasa banyak di antara tuan-tuan, yang mendua hati yang selalu dalam keadaan bimbang, kalau-kalau menak jingga menang Terdiam dan kemudian, Adipati Kahuripan, saudara sepupuku sendiri, bagaimana bicara tuan? Dewi Suhita dan Adipati Kahuripan sama-sama keturunan Sri Kartawardana, Adipati Singasari Adipati Kahuripan masih belum menyaut Saudara sepupuku, kemukakanlah pikiran tuan, supaya sama-sama kami dengar ujar Dewi Suhita pula mendesak Bangunlah tuan seperti janaka melawan kurawa Hilangkanlah kebimbangan dani hati tuan, supaya Majapahit dapat tertolong kembali Sri Ratu Sembah Adipati Kahuripan yang masih muda sekali, hampir sebaya dengan Dewi Kencanaunmu Sungguh Patik ingin benar berjuang membela Majapahit, akan tetapi bagaimana bicara Patik, karena kahuripan dalam kesusahan sekarang Rakyat kelaparan, karena kekurangan makanan Persawahan pertahunan kami tidak menjadi, padi rakyat, habis rusak belaka Dalam keadaan negeri tengah kelaparan ini, bagaimana bicara Patik, akan mengerahkan rakyat untuk berperang Bagaimana pula Patik dapat meninggalkan rakyat, takutlah Patik kalau negeri ribut sepeninggal Patik Sepatutnya lah Adipati-Adipati yang makmur ditunjuk mempertahankan mahkota Majapahit Dewi Suhita, keberatan tuan, sudah sama-sama kami dengar Pati Hamangkubumi, nasihat tuan masih kami nantir Sri Ratu, jawab Pamangkubumi, kalau kita pikirkan benar-benar, tahulah kita Majapahit kurang kuat sekarang Sebab itu jika kita mengadang perang, tidak mungkin akan menang Pada tembangan Patik baiklah kita menjalankan musliat, supaya kita jangan diserang Kirimlah utusan yang bijaksana ke Prabalingga, menyatakan bahwa Sri Ratu suka berdamai Menakjingga, biarlah menjadi raja di sebelah timur, dari Belambangan sampai ke Prabalingga Mamanda Patih, sahut Dewi Suhita dengan marah, kami tak akan undur barang setapak Daulat Sri Ratu kata Patih dengan tenang Patik pun ingin melawan, tetapi sekarang keadaan menaksa Seperti kita dengar dari Adipati Menak Koncar, dari berita disampaikan oleh utusan tadi Menakjingga sudah siap dengan 30 ribu bala tentara Sedang bala tentara yang ditinggalkan Adipati Tuban hanya kira-kira 20 ribu saja Dalam keadaan terpecah belah pula, belum tersusun, karena ditinggalkan senapatinya gugur dalam pertempuran yang lalu Karena tidak mungkin kita akan menang, maka kita terpaksa mengambil muslihat semacam itu Bila Majapahit telah kuat kembali, kita serang pulau Wirabumi Hanya untuk sementara Sekarang haruslah Sri Ratu mengakui kekuasaan Menakjingga Itu bukan berarti takut, tetapi bijaksana Dewi Suhita berpikir sebentar, kemudian katanya Bagaimana jika Menakjingga tidak menerima keputusan kita dan terus datang menyerang ke Majapahit Apa pula yang kita perbuat? Sri Ratu, jawab Pati Hamangkubumi Menurut dugaan Patik, Adipati Menakjingga agak takut datang ke sini Karena Majapahit masih mungkin dalam sekejap Mertu saja kuat dan kokoh kembali Daulat Wilwata, payung Panji Prabu Rajasa Belum terbang, masih menghikmati Jawadwipa Marilah, kita meminta kepada Dewa Taraya Supaya Sri Ratu mencapai kedamaian dengan jalan yang sebaik-baiknya Majapahit akan dapat tertolong oleh segala Adipati Yang Sri Ratu katakan mendua hati itu Mudah-mudahan akan tetap memelagusti Baiklah, Paman Pati Hujar Dewi Suhita Akan tetapi bagaimanakah dengan Raden Gajah? Masih belumkah ada beritanya? Raden Gajah seperti hilang dari muka bumi Entah di mana is sekarang, tidak ada yang tahu Sejak aku menerima berita gugurnya Adipati Tuban dan peristiwa Raden Gajah yang mengherankan itu Rasanya sudah lama benar aku menanti Tetapi aku yakin, bahwa pada suatu ketika Raden Gajah, Satria Sejati itu Akan muncul membela dan mempertahankan Majapahit Sehabis perkataan Dewi Suhita, Bentara dalam datang pula menghadap Lalu ditegur oleh Dewi Suhita, apa sebabnya engkau masuk? Kami sedang bersidang? Ampun, Sri Ratu, beribu-ribu ampun Datang pula utusan menak jingga hendak menghadap seri Ratu, sahut Bentara dalam itu Sekalian yang hadir terperanjat dan bertanya-tanya sesamanya Suruh masuk utusan itu, perintah Dewi Suhita Bentara dalam keluar dan tak lama kemudian kembali bersama-sama utusan menak jingga Tiga orang banyaknya Cuon-tuon disuruh adipati wira bumi datang kepada kami Apa berita yang tuon-tuon bawa? Daulat Gusti, janganlah murka kepada patik-patik ini Karena patik bertiga hanya utusan Sembah ketiga orang utusan itu Berkatalah Sri Ratu Majapahit yang memerintah Jawa Dwi Pasertanusantara Tahu akan ada teratu-ratu, titah Dewi Suhita Gusti, kata kepala utusan itu seraya menyembah dengan hormatnya Paduka Adipati Wirabumi telah sampai ke Prabalingga Paduka Adipati segan berangkat ke Majapahit Segan menghancurkan kota ini Karena Majapahit penuh kenang-kenangan Beliau menaruh hormat kepada daulat Gusti Turunan Paduka Sri Rajasa Karena itu Sri Paduka meminta dengan sangat Supaya Gusti mengakui kemenangannya, kegagahan serta kebesarannya Dengan hati yang tulus ikhlas Supaya Jawa Dwi Paaman serta selamat sentosa Sekalian yang hadir dalam sidang itu terdiam Mereka memperhatikan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh Sri Ratu, kata utusan itu pula Adipati Wirabumi meminta Gusti Sudi datang ke Prabalingga Seraya membawa upacara kerajaan Di atas singgah sana Majapahit akan tetap tinggal Gusti duduk di sisi Prabu Menakjingga sebagai permaisuri Demikian titah yang diserahkan kepada patik-patik utusan bertiga ini Dewi Suhita menjawab dengan marah Katanya, utusan Wirabumi Sampaikan kepada Menakjingga Ia boleh menghancurkan seluruh Majapahit serta seri Ratu Dewi Suhita Tetapi kami tidak akan menyerahkan diri kepada musuh Patik mohon berbicara sebentar Gusti, ujar patik pula Apalagi hendak dipikir, kebiadaban ini tidak layak dibicarakan Putusan Gusti tentang nasihat yang tadi patik bicarakan Baiklah sekarang diterangkan, kata patik pula Jika nasihat itu Gusti setujui, kita tidak usah lagi mengiring utusan kepada Adi Pati Menakjingga Utusan inilah yang membawa titah seri Ratu Baiklah patik menyampaikannya kepada utusan Sidurhaka itu Sahut Dewi Suhita pula dengan pendek Patik lalu berkata kepada ketiga utusan itu Dengarlah, para utusan Adapun titah seri Ratu Majapahit Tuanmu, Adi Pati Menakjingga boleh menjadi raja di sebelah timur Prabalingga Karena seri Ratu ingin damai menjaga keselamatan Jawa Dewi Pa Menakjingga diberi kesempatan berpikir sepekan lamanya Jika sesudah itu ia masih tinggal di Prabalingga Tentara Majapahit akan datang memusnahkannya dan menghancurkan negerinya Setelah selesai pembicaraan dengan utusan itu Mereka dipersilakan meninggalkan Sidang Kemudian setelah utusan itu berangkat Dewi Suhita berkata pula Terasa lemah sungguh Majapahit sekarang Sehingga orang telah berani menghina kami dengan tiada semena mena Paman Patih Mangku Bumi Metu-metu harus segera dikirim ke daerah Prabalingga Mengawasi dan mengamat-amati gerak-gerik menakjingga Para Adi Pati, kami titahkan jangan dahulu meninggalkan Majapahit Sampai kita mendapat berita dari Prabalingga Sekarang Tuan-Tuan boleh meninggalkan Sidang Dewi Suhita hendak berdiri pula Sekonyong-konyong seorang bentara dalam yang lain masuk dan menyembah Apakah yang hendak engkau persembahkan? Katakanlah dengan segera gusti Jalan-jalan dalam kota sudah lama penuh dengan orang Dan kini Bertambah sesak Kalau-kalau akan timbul keributan Kata orang itu Apakah sebabnya orang berkumpul? Tanya Dewi Suhita Mendengar kabar menakjingga akan menyerang Majapahit Rakyat sekalian gelisah dan kebingungan sekarang Ada yang bermaksud hendak menyerang istana dan hendak membunuh para menteri serta bupati? Jawab bentara dalam itu Apakah artinya, pamanda patih? Cobalah jelaskan kepada kami Orang-orang jahat telah memenuhi kota Mereka hendak menangguk di air keruh Mereka sengaja membuat keributan dan huru-hara di antara rakyat Kalau terjadi apa-apa Supaya mereka dapat merampas harta benda Demikian jawab patih mangkubumi Biarlah patih mengerahkan prajurit memaksa orang-orang pulang ke rumah masing-masing Terima kasih telah menonton!